Intro Shalom, selamat pagi, bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah dan kebaikan Tuhan Kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini Berjumpa kembali dalam Refleksi Gemah Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk pemeleraan Tuhan dan berkatmu kepada kami Berkati kami saat ini, mau merenungkan firman Tuhan Rohmu yang kudus, yang berkuasa dan memimpin kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Firman Tuhan pagi ini diambil dari Imamat 9, ayat 1-24 Tetapi kita hanya akan membaca ayat 1-4 dan ayat 22-24 Imamat 9, ayat 1-4 Pada hari yang kedelapan, Musa memanggil Harun serta anak-anaknya dan para tua-tua Israel Lalu berkatalah ia kepada Harun Ambillah bagimu sendiri seekor lembu muda untuk korban pengapus dosa Dan seekor domba jantan untuk korban bakaran Kedua-duanya yang tidak bercelah, kemudian persembahkanlah itu di hadapan Tuhan Dan kepada orang Israel haruslah engkau berkata begini Ambillah seekor kambing jantan untuk korban pengapus dosa Dan seekor anak lembu dan seekor domba masing-masing berumur setahun Dan yang tidak bercelah untuk korban bakaran Dan lagi seekor lembu dan seekor domba jantan untuk korban keselamatan Supaya dikorbankan di hadapan Tuhan Dan korban sajian yang diolah dengan minyak Karena pada hari ini Tuhan akan menampakkan dirinya kepadamu Ayat 22 Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu Lalu memberkati mereka Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban pengapus dosa Korban bakaran dan korban keselamatan Masuklah Musa dan Harun ke dalam kema pertemuan Setelah keluar mereka memberkati bangsa itu Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan Lalu menghanguskan korban bakaran Dan segala lemak di atas mesbah Takkalah seluruh bangsa itu melihatnya Bersorak-sorailah mereka Lalu sujud menyembah Sampai di sana pembacaan firman Tuhan Bapak ibu saudara yang terkasih Dalam bagian ini Musa dan Harun ini ingin mengajarkan kepada kita Suatu kebenaran yang penting Prinsip-prinsip yang penting Dari seorang pemimpin Nah ada dua hal yang akan kita lihat Pada pagi ini yang pertama Bahwa seorang pemimpin itu harus punya kesadaran Bahwa dia itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa Dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa Kesadaran ini penting sekali Di dalam hidup seorang pemimpin Ataupun pelayan Ataupun jemaah Tuhan Kenapa? Karena kesadaran bahwa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa Maka kita akan mengsyukuri Segala anugerah dan berkat daripada Tuhan Ketika kita menyadari bahwa kita bukan apa-apa Dan bukan siapa-siapa Maka itu akan menuntun kita Kepada sikap hati yang rendah hati Akan menjadi seorang yang rendah hati Tetapi sebaliknya Kalau kita tidak mempunyai kesadaran bahwa Kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa Maka kita akan menjadi tinggi hati Dan bahkan bisa menjadi sombong Dan itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudara Kepada Saul Waktu Samuel bilang Tunggu aku Nanti saya akan mempersembahkan korban Tapi Saul tidak menunggu Sampai Samuel datang Dia itu mempersembahkan korban bakaran Dan akhirnya dia ditolak oleh Tuhan Dan bukan hanya Saul raja satu-satunya Yang tinggi hati itu Tetapi juga ada raja usia Dalam 2 Tawari 26 ayat 16 Di sana dikatakan Setelah raja usia menjadi kuat Ia menjadi tinggi hati Sehingga ia melakukan hal yang merusak Ia berubah setia kepada Tuhan alanya Dan memasuki baik Tuhan Untuk membakar ukupan di atas mesbah Pembakaran ukupan Yang seharusnya Hanya seorang imam Yang boleh melakukan itu Nah ketika usia melakukan itu Karena dia sudah menjadi sombong Menjadi tinggi hati Dia kena kusta Dan dia diasingkan Sampai dia mati Bapak ibu saudara Konsekuensi Daripada Ketidak mengertian Akan kesadaran yang penting Itu sadar Bahwa kita itu bukan apa-apa Dan bukan siapa-siapa Itu berakibat fatal Tetapi Musa dan Harun itu Adalah pribadi yang luar biasa Mereka menyadari Mereka bukan apa-apa Dan bukan siapa-siapa Sehingga apa yang diperintahkan Tuhan Mereka menaati dengan sungguh-sungguh Mereka menaati dengan setia Dan berakhiran Berkat Tuhan Terjadi nyata Dalam hidup mereka Poin kedua Ketika Musa dan Harun Taat dan setia Melakukan firman Tuhan Maka Allah Menyatakan dirinya Kepada mereka Di dalam ayat keempat Akhir Musa sudah berkata Kepada Harun Bahwa Allah Akan menyatakan dirinya Tetapi tentu Kalau Musa dan Harun Tidak setia Dan taat Allah tidak akan Menyatakan dirinya Tetapi kita melihat Di sini Di dalam ayat 23 Dan 24 Setelah Musa itu Keluar Mereka memberkati Bangsa itu Lalu tampaklah Kemuliaan Tuhan Kepada segedap Bangsa itu Ayat 24 Dan keluarlah Api dari hadapan Tuhan Lalu menghanguskan Korban bakaran Dan segala lemak Di atas Bespa Tuhan Apa artinya Dalam bagian ini Dikatakan bahwa Tampaklah Kemuliaan Tuhan Kepada segedap Bangsa itu Kok bisa terjadi Karena Musa Dan Harun Taat dan setia Melakukan Apa yang Diperintahkan Tuhan Maka Tuhan Menyatakan Kemuliaannya Maka Tuhan Mengirimkan Api Membakar Menghanguskan Korban bakaran Yang Dipersembahkan Itu menandakan apa Bahwa Persembahan Yang mereka Persembahkan Adalah Persembahan Yang Menyenangkan Tuhan Bapak Ibu Saudara Yang terkasih Mari kita Belajar Dari Musa Dan Harun Pada pagi Untuk apa Untuk Menyadari Bahwa kita Bukan apa-apa Dan kita Bukan siapa-siapa Oleh karena itu Kita harus Taat Dan setia Melakukan Segala firman Tuhan Dan ketika Kita melakukan itu Maka kita Percaya Apa yang terjadi Tuhan akan Memberkati hidup Saudara Saudara Dan saya Secara khusus Sebagai pemimpin Dan pelayan Ataupun Umat Tuhan Maka Segala pelayanan Kita Boleh sungguh Menyenangkan Tuhan Dan Berkenan Di hadapan Tuhan Bukankah itu Yang kita Kejar Supaya Tuhan Disenangkan Mari kita Belajar Dengan Kesadaran Kita Memang Bukan Apa-apa Bukan Siapa-siapa Tetapi Kita Diperintahkan Untuk Taat Dan setia Melakukan Firman Tuhan Amin Kita Berdoa Tuhan Yesus Berkati Kami Supaya Kami Belajar Seperti Musa Dan Harun Menyadari Bahwa Kami Bukan Apa-apa Dan Bukan Siapa-siapa Supaya Kami Boleh Merendahkan Diri Di hadapan Tuhan Kami Boleh Taat Dan Setia Melakukan Firman Tuhan Karena Itu Yang Kau Kendaki Bagi Kami Dan Mau Percaya Tuhan Ada Berkat Tuhan Yang Menantikan Bagi Setiap Kami Yang Taat Dan Setia Kepadamu Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Tetap Semangat Tetap Percaya Tuhan Yesus Memberkati Tuhan 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 Terima kasih.